Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini ya oke, di video kali ini saya akan kembali membahas pertandingan antara Portugal lawan Swiss ya kedua tim yang berasal daripada benua biru yaitu benua Eropa Portugal di perangkat terakhir juga kalah sama Korea Selatan tetapi tidak membuat mereka menjadi tidak diunggulkan karena mereka masih tetap saja bahkan masih tetap menjadi unggulan salah satu unggulan kandidat juara ya dunia kali ya karena mempunyai seorang mega bintang Cristiano Ronaldo ya seru sekali jika sampai ke final ataupun salah satunya Messi misalnya ketemu Portugal sama Mas Panyol bisa seru juga ya mungkin sangat dinantikan oleh para pencinta sekak bola Indonesia yang mau ketemu di perempat ataupun semifinal ataupun di final saya lihat lagi bagannya nanti ya saya bahas lagi bagannya karena kemungkinan ketemu di mana ya Portugal lawan Swiss di bursa handicap ini Portugal diunggulkan dengan memberikan pur setengah bola ya kepada Swiss mari kita segera prediksi dapat pendulung mana Portugal lawan Swiss bakal menang Portugal maju dengan burus dulu ya Portugal lawan Swiss bakal imbang atau draw tidak akan Portugal lawan Swiss tidak akan Portugal lawan Swiss tidak akan ini sangat ketat sekali karena Swiss juga tim yang cukup kuat ya ini kemarin terakhir mengalahkan Serbia karena sempat ketinggalan dua gol dulu ya tapi ketika lawan Brazil waktu itu mereka kalah ya karena ini satu grup sama Brazil Portugal lawan Swiss di mana di bursa handicapnya Portugal memberikan pur setengah bola disini saya predisikan bakal dimenangkan oleh Portugal dengan skor 21 jadi saya pegang Portugal pegang atas dengan memberikan pur setengah bola ya mungkin setelah saya prediksi video ini saya akan segera menutup kolom komentar buat kuis tebak juara pada dunia ya masih banyak sekali teman-teman yang salah dalam berkomentar ya berkomentar asal di video yang mana aja jangan pada saya mencaratkan salah satunya harus berkomentar di video yang bersangkutan yang judulnya kuis tebak juara pada dunia atau saja ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya